Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Kita berada di titik crossing Jalan Nasional Kalimantan Timur sekitar IKN dengan tol IKN Seksi 5B dan 6A. Seperti kita ketahui, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP yang terdiri dari Komplek Istana Presiden, Gedung Kementerian terus dikerjakan penyelesaiannya agar nanti bisa dipakai sebagai lokasi peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. dan menjadi penanda pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN. Komplek Istana Presiden seperti yang kita bisa lihat di media sosialnya PUPR, BPPW Kalimantan Timur di sini sudah makin hijau dan makin mendekati selesai. Komplek Istana ini terdiri dari 3 bagian besar yang pertama adalah lapangan upacara di depan sana yang sudah ada tiang benderanya. Kemudian ada Istana Negara yang sudah dipasang Burung Garuda di sisi atas dan kantor presiden di bagian belakang yang nantinya secara penuh akan membentuk seperti Burung Garuda walaupun Burung Garuda tersebut adalah bilah-bilah yang disusun untuk menutupi area kantor presiden. Selain itu area gedung-gedung kementerian yang berada di depan dari Komplek Istana Presiden terus dilanjutkan pekerjaannya karena akan dipergunakan nanti oleh kementerian-kementerian koordinator. Terdapat 4 gedung kementerian koordinator di sepanjang plaza seremoni di depan dari Komplek Istana Presiden yang juga sering dikunjungi oleh Pak Presiden dan jajaran menterinya untuk melihat progresnya yaitu gedung kementerian koordinator pol hukam maritim investasi, perekonomian, dan sumber daya manusia serta kebudayaan. Secara keseluruhan nanti kawasan inti pusat pemerintahan dari Istana Presiden yang ada di ujung sana ke arah plaza seremoni, kemudian disini ada titik 0 ya plaza bineka kurang lebih seperti ini. Sedangkan gedung-gedung yang ada di kiri kanannya di sepanjang arah Tenggara dari Komplek Istana Presiden adalah seperti ini. Ada gedung-gedung selain gedung kementerian ya disana untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di Ibuota Negara. Secara lengkap akses tol IKN kita akan mulai dari arah Balipapan menuju ke arah Barat Daya ataupun ke arah IKN sendiri. Balipapan ke arah Penajam sebenarnya ada pelabuhan penyebrangan yang bisa dipakai warga menaiki feri atau juga memutar ya ke arah Samboja Sepaku. Dari Bandara Sams ataupun Sultan Haji Muhammad Sepinggan Balipapan ada akses jalan utama menuju ke tol Balipapan Samarinda. Tol ini sebenarnya sudah selesai ya beberapa waktu lalu dan sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat menuju ke Samarinda yang berjarak kurang lebih 100 km. Tol Balipapan Samarinda ini nanti akan bercabang di sekitar Karangjuang dan tersambung dengan tol IKN seksi 3A kemudian dilanjut seksi 3B. Sebenarnya di Karangjuang sendiri ada akses tol keluar masuk off-ramp dan on-ramp ke arah KKT Karyangau ya ini aksesnya. Namun tol yang kita lihat disini memang jalannya jauh lebih lurus dibandingkan dengan jalan nasional biasa ataupun jalan akses. lalu tol ini melintasi sungai Wen ya disitu sungai Wennya seperti huruf S dan dilanjutkan ke arah Tempadung. Disini tol akan bercabang yang satu ke jembatan Pulau Balang kemudian satu lagi adalah seksi 4A 4B yang lebih dekat ke IKN namun itu belum dikerjakan dikarenakan adanya tol bawah laut ya di sekitar sini. Nah untuk yang ke arah jembatan bentang panjang Pulau Balang disini ini adalah tol seksi 5A. Kemudian menyeberang jembatan bentang panjang Pulau Balang, Pulau Balang sendiri serta jembatan bentang pendek Pulau Balang yang sedang dikerjakan duplikasinya nanti tol akan lurus ke arah bandara IKN dan itu sudah masuk seksi 5B. Akses ke arah bandara nanti tentu akan tersambung dengan tol seksi 5B ini ya bandara ini adalah bandara VPIP yang akan dipergunakan oleh para pejabat negara, tamu negara dan tentunya pejabat-pejabat lainnya terkait dengan kenegaraan walaupun nanti akan ada rencana untuk dipakai komersial. Nah tadi adalah titik di mana kita berada di awal untuk memantau perkembangan pembangunan tol seksi 5B yang tersambung dengan 6A. Nanti 6A akan ada 6B dan tersambung dengan yang warna merah ke arah sana itu adalah lingkar luar IKN. Baik kita akan lihat di sisi bawah yang kurang lebih seperti ini disini banyak perkebunan sawit serta beberapa hutan yang masih alami ya kalau kita lihat. Akses tolnya berada di pinggir jalan ini tadi bersinggungan sebenarnya namun akan terus menuju ke arah utara ke arah IKN. Kemudian jalan ini adalah jalan nasional namanya jalan Ahmad Yani yang biasa dipakai oleh warga yang akan menuju ke sepaku dari arah penajam. Jalan ini di beton dan di tengahnya terdapat garis kuning menandakan jalan negara. Kemudian kita bisa lihat di bagian kiri itu ada tutup-tutup kabel. Nanti kita juga bisa lihat di bagian atas bagaimana tutup kabel ini masih ada di sana. Kemudian tiang-tiang yang ada di pinggir. Sebagai penanda di sana ada kabel listrik, kabel listrik udara ataupun KU yang tersambung di antara tiang-tiang. Ada tiga ya kabel udaranya. Di kiri kanan ini seperti biasa tadi ada kebun sawit dan kemudian ada tanaman-tanaman semak belukar. Kurang lebih seperti itu lebar jalan di sini hanya mampu untuk dilewati kendaraan ya. Dua sisi itu satu lajur, satu lajur saja. Jadi ini kondisi dari atas ya. Nah jalan tolnya persis berada di samping jalan nasional tersebut dan secara struktur serta arah itu lebih lurus menuju ke arah IKN. Tentunya akan menjadi lebih cepat akses menuju ke ibu kota Nusantara tersebut dari bandara VBIP. Kondisi real di lapangan adalah seperti ini ya. Jadi untuk seksi 5B karena target awal ya tahap 1 memang yang akan dikejar adalah seksi 3A tadi. 3A, 3B, 5A sampai ke arah jembatan bentang panjang Pulau Balang. Sedangkan seksi 5B dan 6A ini mungkin akan diselesaikan sampai akhir tahun. Dan seperti yang kita lihat pekerjaannya masih pemerataan tanah. Kemudian pemotongan beberapa bukit-bukit ya agar jalan menjadi datar. Dan pemasangan karpet-karpet hijau geotekstil yang dipakai untuk menguatkan tanah ataupun tebing-tebing bekas bukit yang dipotong. Di bagian bawah dapat kita lihat ini ada alat-alat berat yang sudah banyak dikerahkan. Di area pembangunan jalan tol seksi 6A ini. Dan ke arah sana itu adalah ke arah Ibu Kota Nusantara yang nanti juga tersambung dengan lingkar luar IKN. Alat-alat berat di sini ada ekskavator, ada semacam drilling rig ya. Tapi nampaknya biasanya ya itu dipergunakan untuk pemasangan PVD ataupun prefabricated vertical drain dan horizontal drain. Nah fungsinya untuk mengeluarkan air yang ada di tanah baik itu secara vertikal ataupun horizontal kemudian tanah menjadi padat. Dan ditimpa kembali kalau tanahnya turun maka akan dipadatkan lagi. Sehingga nanti jalannya memiliki landasan yang cukup kuat ya. Karena kan memang tanah Kalimantan, tanah Sumatera itu ada juga tanah-tanah yang gambut ataupun tanah-tanah lunak seperti itu. Beberapa bagian itu masih ada tanah yang belum diolah ya. Masih tanah bekas perkebunan ataupun juga ada hutan. Terdapat besi-besi di bagian bawah sini. Di kanan kemudian kendaraan-kendaraan operasional nampaknya. Bagi para pekerja ke arah sana ya kita bisa lihat itu sebenarnya bukit jadi mungkin akan diratakan. Dengan adanya tol seksi 5B ini yang nanti tersambung secara keseluruhan 6A, 6B. Maka akses dari bandara VPIP, tamu negara, pejabat negara, ataupun nanti komersial menuju ke ibu kota Nusantara itu jauh lebih cepat ya. Ditambah lagi nanti seksi 4A, 4B yang akan dikerjakan mungkin di tahun depan yang akan melewati bawah laut. Nah, akses tol IKN tersebut akan membuat waktu tempuh balik papan sampai ke IKN ataupun bandara itu benar-benar cepat. Dump truck-dump truck kita bisa lihat di sana bersama ekskavator melakukan kegiatan loading dari tanah-tanah yang dikeruk ya. Tanah-tanah ini dikeluarkan namun akan dibawa dari area ini ke lokasi-lokasi lainnya. Di bagian ke arah ujung lagi di sana kita bisa lihat adanya nampaknya bore pile-bore pile ya. Yang sudah mulai dikerjakan. Kontur tanah di sini memang tidak rata tetapi berbukit-bukit. Tidak terlalu tinggi bukitnya dan juga tidak terlalu rendah. Kemudian dari bukit-bukit yang di sini di tanahnya digali ya diratakan kita dapat melihat ada bukit yang tanah coklat ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang seperti pasir. Di bagian bawah kita juga bisa melihat ada satu crane ya di sini yang berfungsi untuk memindahkan material-material persiapan pembangunan jalan tol IKN Seksi 5B. Terdapat beton-beton yang tersusun rapi serta kotak-kotak besi tadi. Kotak-kotak besi ini kalau di lokasi-lokasi lain yang kita lihat itu akan disambungkan satu sama lain. Sehingga membentuk PCI Girdar ataupun semacam box Girdar besi yang panjang yang nantinya disusun-susun untuk membentuk jembatan. Ke arah sana itu adalah kembali ke arah jalan nasional yang kita bisa lihat di ujung dan tersambung dengan tol IKN Seksi 5B. Ini adalah Seksi 6A. Lebar standar dari jalan tol IKN ini adalah 60 meter yang memiliki dua jalur. Dan setiap jalurnya ada tiga lajur plus bahu jalan serta sedikit ke arah median jalan. Tentunya juga ada median jalan di sisi tengah. Dengan begitu maka kendaraan yang akan melewati tol ini tentu dapat leluasa. Tidak lagi seperti jalan nasional itu hanya dua jalur. Kemudian masing-masing juga punya satu lajur saja. Saat ini kalau yang kita perhatikan memang jalan nasional ini yang menghubungkan kawasan penajam dan sepaku Tidak begitu banyak arus kendaraannya. Namun nanti ke depan setelah IKN beroperasi dan penduduk IKN makin lama makin banyak Maka mobilitas masyarakat akan makin tinggi. Di bagian bawah ada bebatuan ya batu-batu yang mungkin nanti akan diratakan. Kemudian masih ada pohon. Nah karena jalan tol IKN seksi 6A dan 5B yang crossing dengan jalan nasional ini Maka pertanyaannya apakah nanti akan ada off-ramp dan on-ramp? Kita belum tahu. Namun apabila ada itu akan sangat membantu akses masyarakat yang akan menuju ke penajam menggunakan kendaraan dari arah balik papan sama rinda. Melewati seksi 3A, 3B ya kemudian 5A jembatan Pulau Balang dan Pulau Balangnya sendiri Serta seksi 5B disini dan masuk ke jalan nasional. Ini jalan amat ya nih. Aktivitas masyarakat disini lebih banyak mungkin kendaraan-kendarannya kalau kita lihat adalah truck. Kemudian ada kendaraan-kendaraan double cabinnya dan kendaraan-kendaraan yang 4x4 seperti itulah SUV. Ada dua tiang di kiri kanan jalan yang satu mungkin untuk kelistrikan yang satu lagi mungkin juga sama kali ya. Berarti jalan nasional ini crossingnya berada disini karena ini adalah persis bersinggungan ya bersisian antara jalan tol IKN dan juga jalan nasional amat ya nih di Kalimantan Timur di sekitar area IKN. Di bagian bawah tadi yang kita lihat di Google juga sama terdapat bekas-bekas material dari penggulungan kabel ya itu lingkaran sekayu. Nah ke arah sana ini jalan nasional amat ya nih yang ke arah titik 0 IKN Bukota Nusantara yang saat ini ditutup untuk pekerjaan penyelesaian ya Plaza Bukit Bendera dan juga mungkin akses lainnya yang ada di sana. Dikarenakan kauntur di area IKN ini dan di kawasan penajam berbukit ya tentunya jalan itu yang ada sebelumnya itu tidak lurus jadi memang berbelok-belok. Akses masyarakat saat ini untuk menuju ke IKN itu adalah lewat Samboja. Disini ada akses tol di sekitar Samboja yang bisa dipakai untuk keluar masuk menuju ke Samarinda atau juga ke Balikpapan. Nah akses tol ini yang satu ke arah Samboja ke arah timur disini kemudian yang satu lagi ke arah barat itu adalah ke arah Sepaku yang juga ke arah Ibu Kota Nusantara. Ini adalah pertigaan untuk area keluar masuk tolnya dan kalau kita telusuri arah dari jalan nasional ini menuju ke arah Sepaku memang melewati area perbukitan. Kemudian juga jalannya akan berbelok ya banyak belokan lah kurang lebih seperti itu. Nah tentunya banyak belok kemudian perbukitan ya naik turun akan membuat akses menjadi lebih lama. Ini adalah kawasan Sepaku. Kemudian dari arah Sepaku ini dilanjutkan jalan nasionalnya ke arah IKN ataupun titik 0 IKN disini. Baik kita akan lihat di Google Earth ya. Nah ini kondisi jalan yang ada di sekitar titik 0 eh ke arah titik 0 ya dari arah Sepaku. Disini ada rest area untuk makan. Kemudian hutan yang ada di sekitar sini lebih banyak memang hutan industri dan ini adalah pohon-pohon eukaliptus yang dipakai sebagai material dasar pembuatan kertas ya. Yang juga kita kenal untuk pembuatan minyak kayu putih ya eukaliptus. Dan di area titik 0 ini nanti juga tersambung dengan akses tol IKN Seksi 4B. Kita akan melihat sedikit di area kawasan inti pusat pemerintahan di komplek istana presiden. Kemudian ada gedung-gedung kementerian berdasarkan informasi yang ada di medianya PUPR dan PPPW Kaltim. Secara desain adalah seperti di kanan atas kemudian realisasinya ada di sini. Di bagian kiri itu ada semacam lingkaran setengah lingkarannya itu adalah Tugu Selamat Datang yang ada ke arah jalan sumbu kebangsaan. Kemudian di bagian bawah ini adalah area yang biasa dipakai untuk jembatan-jembatan untuk melihat ya viewing deck namanya. Melihat-lihat area embung, area konservasi air, taman yang ada di plaza seremoni yang juga tersambung ke arah plaza bineka. Sudah cukup rapi, sudah cukup bagus dan bisa kita bilang ini nantinya ya mudah-mudahan memang mirip dengan desain yang bagus. Dan tentunya dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam beraktifitas ya kemudian juga para ASN-ASN, aparatur sipil negara yang akan tinggal di sini serta masyarakat yang ada di ibu kota Nusantara nantinya. Terima kasih telah menonton!